Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita sumarang bersama saya, Auri Gagustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 78 warga desa Kubang Jati berbes diduga jadi korban keracunan makanan pengajian. Jenasa korban kecelakaan pesawat lati, Kepala Pilot Pulu Darmawan, dimakamkan di Kabupaten Semarang. Di dominasi gula impor, harga gula di Pasar Pagi Kota Tegal masih mahal. Kita ke informasi pertama, puluhan warga di berbes keracunan nasi kotak dari acara pengajian. Mayoritas korbannya didominasi anak-anak dan perempuan. Ruang perawatan RSDIR Soekarno diisi puluhan warga desa Kubang Jati, Kecamatan Ketanggungan Berbes. Diduga mereka keracunan usai menyantap nasi kotak yang didapat dalam acara pengajian jamiahan yang digelar di desa setempat. Ruang perawatan yang penuh membuat sejumlah pasien mulai dari orang dewasa hingga anak-anak terpaksa dirawat sampai di lorong rumah sakit. Gejala yang dirasakan warga mulai dari pusing, mual, dan muntah. Pusinnya? 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 Merasakan pusing itu karena pakaiannya. Pusinnya? Pusinnya makanan itu tadi keracunan itu. Pihak rumah sakit mencatat ada 48 pasien yang diduga keracunan. Pasien yang mengalami mual muntah hingga diare ditangani agar tidak mengalami dehidrasi. Usai diperiksa, baru ditunjukkan apakah pasien itu akan jalani rawat inap atau hanya rawat jalan. Kalau mungkin terhunggu tidak dirawat, kita pulangkan. Untuk total dari semalam berapa Pak? Dari semalam sampai sekarang? Dari semalam pertama datang S448. Dari data terakhir ada 73 orang yang sempat dirawat di rumah sakit IHR Soekarno. Namun, 5 pasien sudah pulang dan jalani rawat jalan, sementara 58 orang lain yang menjalani rawat inap. Sebelas diantaranya adalah anak-anak dan satu orang ibu hamil. Kepala Dinas Kesehatan Keputaten Brebes mengatakan nasi kotak yang disantap warga Kubang Jati sudah basi. Memang kalau dari sampel sisa makanan khawatirnya agak bias ya, karena ini makanan sudah diolah sejak Jumat, di hari atau memakan informasinya malam Jumat sehingga khawatirnya sudah memang banyak kontaminasi, sehingga kami juga mengambil sampel untuk mentahan dan fesis atau pinjam. Dinas Kesehatan Keputaten Brebes tengah mengambil sampel makanan, mentahan, dan fesis korban dugaan keracunan untuk diuji coba di laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Diketahui pengajian jamiahan di Desa Kubang Jati dikelar pada Jumat lalu. Saat itu puluhan ibu-ibu datang untuk menyantar nasi kotak yang disediakan tuan rumah. Gigi Artono melaporkan dari Brebes. Salah satu korban kecelakaan pesawat latih di Tangerang Selatan, Banten adalah warga Kabupaten Semarang. Usai diidentifikasi di Jakarta, jenazah kapten pilot di bawah Kabupaten Semarang. Sehingga hingga kedatangan jenazah dari puluh darmawan, salah satu korban kecelakaan pesawat di Tangerang Selatan, Banten. Rencananya, jenazah tiba di rumah duka di jetis kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang pada Senin sore. Pihak keluarga berencana berubah pemakaman umum setempat. Jenazah sudah dimandikan, dikabani, cuman untuk penyolatan jenazah di rumah duka. Lalu kemudian ada profesi sebentar, belum dibawa ke tempat pemakaman, yang salah lalu nanti rencananya dimakamkan di tempat umum. Ketika bisa turun, tamatan Bandungan. Kabar duka yang datang pada minggu sore kemarin membawa suasana duka di rumah almarhum. Tetangga dan kerabat korban datang sejak minggu sore hingga malam sebagai bentuk bela sungkawa serta mendoakan korban. Kejelakaan pesawat lati pada minggu sore menewaskan tiga awak. Mereka adalah Kapten Pilot Puludarmawan, Kopilot Suwanda, dan Teknisi Farif Ahmad. Pesawat lati milik Indonesia Flying Club dijadwalkan terbang dari Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan menuju Bandara Tanjung Lesung dan kembali ke Pondok Cabe. Diduga pesawat hendak melakukan pendaratan darurat tetapi menabrak pohon. Bangkai pesawat kemudian diangkut pada malam harinya kelandasan udara Pondok Cabe untuk investigasi penyebab kecelakaan. Ada mesin yang jatuh di sebelah sana, terus ada bagian paling-paling yang jatuh di sebelah sini. Kita catat semua posisi-posisinya. Nah itu nanti dari posisi-posisi jatuhnya kita akan mencoba bagaimana sih sikap pesawat ketika terakhir-terakhir sebelum menabrak pohon. Jenasa ketiga korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Jakarta. Proses identifikasi ketiganya tidak memakan waktu banyak. Kondisi jenasa yang masih utuh mempermudah proses identifikasi. Terkait penyebab kematian ketiga korban karena benturan di bagian kepala. Penyebab kematiannya hakikat ketiga korban diserahkan ke keluarga pada Senin pagi. Jenasa puluh Darmawan dibawa ke Semarang, jenasa kopilot Suwanda dibawa ke Cirebon, dan jenasa teknisi Faris Ahmad dibawa ke Bandung. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya puluhan biksu yang berjalan kaki dari kota Semarang akhirnya tiba di kota Magelang. Sambutan hangat dari warga membuat para biksu dari berbagai negara itu tersanjung. Setelah berjalan kaki sejauh 60 km dari kota Semarang, rombongan biksu dari berbagai negara ini tiba di kota Magelang pada minggu siap. Kedatangan biksu dari Singapur, Thailand, Malaysia, dan Indonesia disambut warga di sepanjang jalan. Bahkan Barongsai juga menyambut kedatangan para biksu di Klenteng, Leong, Hokpio. Sambutan hangat ini membuat para biksu tersanjung. Apalagi pada tahun ini sambutan dari warga begitu ramai layaknya keluarga. Tahun ini mungkin lebih datang. Lalu mereka itu merasa itu gerua bayangan. Kita sudah diam-diam keluar dari kami masuk. Jalan sudah penuh masa. Tidak tahu mereka panggung campur juga. Itu berarti mereka itu perhatiannya. Jangan di bawah kami. Maka itu menjadi satu, tidak ada satu pun merasa seperti saudara. 42 biksu ini melanjutkan perjalanan ke Candi Borobudur pada Senin kemarin. Diperkirakan mereka akan tiba tepat waktu sebelum mengikuti perayaan Trisuci Waisak 2568 Budis Era pada Rabu besok. Wayu Diono melaporkan dari kota Magelang. Menjelang peringatan Waisak umat mudah Indonesia atau Walubi mengikuti Bakti Sosial pengobatan gratis di Candi Borobudur Magelang. Bakti Sosial ini diikuti ribuan warga yang tinggal di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur pada Sabtu lalu. Selain pengobatan gratis untuk penyakit umum, ada pun pengobatan gigi dan mata katarak. Acara Bakti Sosial ini melibatkan ratusan tenaga medis dan dokter dari RSUP, Sartijo, RST Magelang, Angkatan Laut dan Udara. Tak hanya dari Indonesia, dokter yang terlibat juga berasal dari Singapura. Pengobatan gratis menyasar 10 ribu warga. Meringatkan penderitaan atas penyakit daripada masyarakat. Karena Sang Buddha sendiri bilang bahwa penyakit itu adalah merupakan satu penderitaan di dalam hidup. Jadi dengan adanya proses bakti sosial ini, kita semoga pada penyakit-penyakit dapat disembuhkan. Dan pada akhirnya juga kita mempromosikan toleransi keberagaman untuk kita semua. Walaupun kita menangkap, itu tahun yang lalu sampai ke-10 ribu warga. Pak, ini ada teragam medis. Itu kan berapa, Pak, targetnya? 10 ribu. Pak, ini ada teragam medis dari luar negara juga ya, Pak? Tidak ada yang terlibat. Itu berapa, Pak? 35. 35. 35 ya.